Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi tips secara mengatasi alergi kulit Disini bahan yang kita gunakan sangat simpel sekali Yaitu kita hanya menggunakan satu buah jeruk nipis Nah, ini adalah buah jeruk nipisnya Alergi kulit dapat berkembang dalam hitungan menit atau secara bertahap setelah beberapa jam berlalu Walau kebanyakan reaksi alergi adalah ringan Namun reaksi alergi yang serius juga bisa terjadi secara tiba-tiba Penyebabnya pun bisa bermacam-macam Karena itu, untuk menyegah alergi kulit penting untuk mengenali pemicu alergi dan menghindarinya ya teman-teman Namun tenang saja, disini saya akan memberi tips secara untuk mengobati alergi pada kulit ya Seseorang yang memiliki kulit sensitif sangat mudah mengalami alergi Beberapa tanda yang bisa dikenali antara lain adalah Kulit memerah, muncul ruam, kulit terasa gatal dan bengkak Ada beberapa hal yang umumnya dapat menyebabkan dan memicu reaksi alergi kulit antara lain Dan produk kosmetik, misalnya perias wajah, deodoran, sabun, sampo, serta pewarna rambut Kemudian produk pembersih ya teman-teman Seperti pembersih lantai, sabun cuci, dan juga deterjen Setelah itu obat-obatan yang dioleskan pada kulit Seperti krim anti-gatal atau antibiotik Namun disini kalian tidak perlu khawatir ya Karena saya akan memberi tipsnya Oke, selain jeruk nipis Saya disini juga menggunakan beberapa sendok minyak kelapa Ataupun minyak sayur Ini minyak sayurnya Karena ini mangkoknya berwarna orange Jadi tidak kelihatan ya teman-teman Tapi disini saya menggunakan minyak kelapa Ataupun minyak sayur Oke, bagaimana cara membuat obatnya Simak video saya sampai habis Langsung aja Kelangkah yang pertama disini kita Potong dulu jeruk nipisnya menjadi dua bagian Ini kita potong Kemudian kita juga ambil beberapa tetes minyak sayur Kita masukkan ke dalam mangkok berukuran sedang Ini kita tuangkan semuanya Nah, setelah itu kita peras air jeruk nipis Ini kita gunakan Perasan jeruk nipisnya separuh aja ya teman-teman Tidak usah kita gunakan semuanya Kemudian kita aduk sampai benar-benar tersampur rata Nah, kemudian jeruk nipis yang udah kita peras air yang tadi Ininya nggak usah kita buang Karena ini bisa membantu untuk mengoleskan pada bagian yang mengalami alergi ya teman-teman Disini saya akan praktikan pada tangan saya Nah, kalian langsung oleskan secara merata pada bagian yang mengalami alergi Ini sangat membantu dalam untuk mengobati alergi pada kulit Setelah kalian oles secara merata, diamkan dulu selama kurang lebih 10 menit Ini kalian gunakan sebanyak 2-3 kali dalam sehari Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan ya teman-teman Mudah bukan cara membuatnya? Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe Untuk membangun channel saya lebih baik dan lebih berkembang lagi Dan yang pastinya lebih berguna bagi yang membutuhkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh